Intro Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Selamat pagi Kita bertemu kembali pada hari ini Dan akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa Ya Allah Bapak di surga, terima kasih untuk hari ini Kami masih boleh bertemu kembali yang saling mengasihi di dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan Sebentar ini kami hendak mendengarkan firman-Mu Berbicara kepada kami Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Terima kasih Bapak, di dalam Kristus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini Diambil dari kitab Amsal 15 ayat 23 Demikian dikatakan oleh firman Tuhan Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Saya pernah bertemu dengan seseorang Yang setiap berjumpa dengannya perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya Maaf Bapak Ibu Saudara-saudara ya Dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang selalu bernada putus asa Dia suka mengeluh dan suka bersungut-sungut Oleh karena itu bagaimana mungkin orang yang seperti ini Dapat bersuka cita untuk jawaban yang diberikannya kepada orang lain Bagaimana mungkin orang yang suka bersungut-sungut Yang suka mengeluarkan nada-nada yang bernada pesimis dan keluhan-keluhan Dapat membuat orang lain bersuka cita karena jawabannya Dapat mengatakan perkataan yang tepat Tentu tidak mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara Lalu saya juga pernah berjumpa dengan seseorang Yang kerjanya setiap hari Hanya mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif Selalu suka mengeluarkan kata-kata Menyudutkan atau mempersalahkan orang lain Si Anu begini ya Si Anu begitu ya Setiap hari Tentu dari orang yang seperti ini Kita dapat membayangkan bahwa hatinya Selalu penuh dengan kekesalan kepada orang lain Atau dia pasti dapat mudah membenci orang lain Jika ada orang yang bersalah kepadanya Tentu dia langsung seketika wah benci Karena ada orang yang seperti ini Yang selalu melihat hanya kesalahan orang lain Tetapi tidak mau melihat kekurangannya yang begitu banyak Dan kesalahannya yang begitu banyak Jadi pembawaannya selalu kesal setiap hari Mukanya juga tidak pernah kita lihat ceria Selalu murung Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara Orang yang seperti ini dapat kita harapkan Memberikan jawaban yang enak didengar Jawaban yang sejuk didengar Jawaban yang memberkati kita Bagaimana orang seperti ini dapat kita harapkan Dia bersuka cita karena jawaban yang diberikan Karena apa? Hatinya penuh dengan kemarahan Kebencian kepada orang lain Perkataan-perkataannya selalu penuh dengan Kebencian, kekesalan kepada orang lain Sehingga perkataannya tidak tepat Sasaran Tidak tepat waktunya Tidak tepat tujuannya Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Nats pada hari ini mengingatkan kita semua Seseorang katanya bersuka cita karena jawaban yang diberikannya Kita dapat bersuka cita ketika memberikan jawaban yang tepat kepada orang lain Jawaban kita itu dapat memberi damai sejahtera kepada orang lain Tidak justru membuat orang lain tersandung Tidak justru membuat hati orang lain marah Kita dapat bersuka cita dengan jawaban yang kita berikan Karena kita tahu jawaban yang kita berikan itu memberkati orang lain Memberikan kesejukan bagi orang lain Dan tepat pada sasarannya Ada orang yang juga kadang-kadang menjengkelkan ya Bapak Ibu Saudara-saudara Terus terang saja karena apa Karena kita berkata A, B Yang dijawab C, D dan dengan yakin Dia mengatakan hal itu Dan dia tidak mengerti bahwa dia sudah salah terhadap hal itu Oleh karena itu Mari juga kita belajar Untuk mau merenungkan bagaimana apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bijaksana dan berhikmat Di dalam memberikan perkataan-perkataan kepada orang lain Karena itu secara jelas firman Tuhan juga Di dalam kitab Amsal pasal 2 Di sana dikatakan pada ayat 6 Karena Tuhan lah yang memberikan hikmat Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandayan Nah Tuhan lah yang memberikan kita hikmat Oleh karena itu Agar seseorang atau agar kita dapat memberikan jawaban yang tepat Yang memberikan damai kesejukan bagi orang lain Tentunya kita harus bergaul karib terlebih dahulu dengan Tuhan Bagaimana mungkin kita mengharapkan kita diberikan hikmat oleh Tuhan Dapat mengatakan perkataan-perkataan yang benar Jikalau kita sendiri tidak bergaul karib dengan Tuhan Karena yang menuntun kita berbicara Karena yang menuntun kita bertindak adalah kuasa roh kudus Tuhan Yang memberikan hikmat dan pengertian kepada kita untuk apa yang kita harus ucapkan kepada orang lain Karena itu jikalau kita selama ini hanya mengandalkan pikiran pengertian kita sendiri Tidak pernah berdoa Tidak pernah bercakap-cakap dengan Tuhan Tidak bergaul karib dengan Tuhan Bagaimana mungkin kita dapat memberikan ucapan-ucapan Yang benar Yang tepat Kepada orang lain Karena kita hanya mengandalkan pengertian pikiran kita sendiri dalam berkata-kata Bukan mengandalkan Tuhan Bukan roh Tuhan yang memimpin kita Yang memberikan hikmat kepada kita Karena itu bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Penting sekali Untuk hidup dengan takut akan Tuhan Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Karena itu perlu di dalam kehidupan kita ini Menyadari sepenuhnya Bahwa hidup kita ini di bawah pimpinan kuasa alam Kita memiliki roh takut akan Tuhan Sehingga kita melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yang diperintahkan oleh firman Tuhan Dengan demikian kita memperoleh hikmat Tuntunannya Hikmat itu akan diberikan dengan sendirinya Datang kepada pikiran kita Datang kepada perasaan kita Ketika kita sudah melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita Melakukan kehendaknya Hidup dengan tuntunan Tuhan Hidup dengan takut akan Tuhan Karena itu bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kita pada hari ini Diberikan pilihan Mau hidup dengan hikmat Mau hidup dengan sukacita Dapat memberikan berkat bagi orang lain melalui perkataan-perkataan kita Atau kita mau memilih hidup dengan menjatuhkan orang lain Menghakimi orang lain karena hidup tanpa hikmat Tuhan Tanpa pengertian-pengertian yang dari Tuhan Pilihannya dua Mau hidup di dalam Tuhan Dengan tuntunan pimpinan Tuhan Atau kita hidup dengan mengandalkan pikiran perasaan kita sendiri Karena itu bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kalau kita memilih hidup berjalan bersama Tuhan Dengan hikmat pengertian yang dari Tuhan yang menuntun kita Maka percayalah Hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan sukacita Kita bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain Karena hikmat dan pengertian yang kita beri melalui perkataan kita kepada orang lain Kita dapat membagi berkat Tuhan Menjadi orang yang dapat memotivasi orang lain Melalui perkataan-perkataan kita Tetapi sebaliknya Kita menjadi batu sandungan bagi orang lain Kalau yang keluar dari perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan penuh kebencian, memfitnah Perkataan-perkataan yang menyesali Perkataan-perkataan yang dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain Karena itu bapak ibu saudara-saudara Yang dikasihi oleh Tuhan Mari kita bergaul karib dengan Tuhan Agar hikmat dan pengertian yang dari Tuhan lah Yang menuntun kita dalam kehidupan setiap hari Dan selamat berkata-kata dengan penuh hikmat Memberikan jawaban yang tepat Dengan perkataan yang tepat dan penuh kesejukkan Kepada orang lain Agar nama Tuhan dipermuliakan Dan Tuhan mulai bersuka cita Karena anak-anaknya Umatnya Hidup di dalam Kasih dan suka cita Di dalam pimpinan Tuhan Amin Kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Yesus Untuk firmanmu yang boleh kami dengar pada Pagi hari ini Biarlah firmanmu itu Menjadi kekuatan bagi kami Untuk kami dapat melakukan firmanmu Di dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Terpujilah nama Allah Bapak Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami Kekal selama lamanya Amin